Oke untuk teman-teman yang bingung nih mau beli senapan PCP FX Impact M3 atau PCP Emperor Kalian wajib sekali tonton videonya sebelum beli kedua unit senapanya Kira-kira apa sih yang membedakan dua unit senapan yang bagus ini Kita kupas tentas di video ini Oke Assalamualaikum Wr Wb Salam Satu Lara Salam Bediler Jumpa lagi di channel Sobat Bediler Oke teman-teman Sudah lama tidak menyapa kalian Dan kali ini saya kembali menyapa kalian Dengan menghadirkan dua unit senapan yang cukup banyak pecintanya Ini adalah salah satu senapan eksklusif yang dihadirkan oleh toko kami Untuk kalian semua jadi jangan sampai kehabisan sama stok ini ya Kita akan kupas tentas Jadi untuk kalian yang penasaran dan masih bingung enaknya beli FX Impact M3 atau Emperor ya teman-teman Dan perbedaan keduanya itu apa Persamaannya apa dan jauh lebih bagus yang mana Kalian masih bingung kalian harus tonton videonya sebelum beli dua unit senapan ini Oke langsung saja kita ke reviewnya Oke yang pertama Yang pertama kalau dari segi perbedaan ya teman-teman Yang pertama senapan FX Impact FX Impact ini dia itu sudah ada regulatornya Sedangkan untuk Emperor ini belum dilengkapi dengan regulator Apa sih fungsinya regulator? Kalau untuk regulator itu fungsinya sebagai penyetabil power Yang dimana regulator dimiliki oleh FX Impact namun tidak dimiliki oleh Emperor ya Seperti itu Yang kedua untuk masalah tabung Tabungnya ini juga berbeda ya teman-teman berdealer Untuk tabung dari FX Impact itu pakai tabung 500cc Sedangkan untuk tabung Emperor pakai tabung 460cc ya Tapi untuk kapasitasnya sama yaitu 2700 PSI Seperti itu Untuk dari segi model juga beda ya Pastinya kalau untuk model kan ya bervariasi ya teman-teman kayak gitu Jadi Enggak terlalu gimana gitu Kalau model ya memang punya cirika sendiri-sendiri Lalu yang selanjutnya perbedaannya Kalau Emperor itu sudah bisa semi auto teman-teman berdealer Sudah bisa semi auto dan juga manual Namun kalau untuk PCP FX Impact itu masih manual saja ya seperti itu Keduanya juga sudah sama-sama bisa magazine Tapi kalau untuk bedanya Emperor ini hanya bisa 14 rotari Namun kalau untuk FX Impact ini sudah bisa 38 rotari Jadi lebih banyak untuk kapasitas magazine dari FX Impact ya Seperti itu Untuk selanjutnya untuk fiturnya ya mungkin Untuk fiturnya FX Impact ini juga lebih banyak ya Untuk salah satunya manometernya pun juga dia punya 3 Yaitu 2 manometer angin dan juga 1 manometer regulator Jadi kalau dalam pengisian itu pacuannya pada manometer regulator Selain itu dia juga setelan powernya ada banyak nih teman-teman Bisa di setel angin dengan pokoknya sampai banyak Selain itu juga ada safety trackernya juga Dan juga dia punya regulator lalu juga punya power plenum Jadi lebih banyak untuk fitur-fiturnya Power plenumnya ini sendiri sebagai tambahan ruang ledak dari senapan angin ya Seperti itu Supaya jauh lebih stabil juga ya Sobat berdealer juga untuk powernya lebih besar juga ya Seperti itu Tapi kalau senapan ini itu tidak ada Tidak ada fitur-fitur Kalau untuk setelan power bisa Tapi nanti harus bongkar senapanya dulu ya Seperti itu Kalau untuk Fiturnya ya normal aja sih ya Teman-teman buddeler Manometernya juga cuma 1 Untuk chamber Chambernya ini sama-sama chamber monolight Bahannya dural sudah full CNC keduanya Dan untuk selanjutnya sudah dilengkapi dengan Rail pitancini Keduanya sudah dilengkapi dengan rail pitancini Lalu untuk Popornya ini berbeda Kalau untuk popor dari FX Impact ini ya Begini aja ya Jadi dia bisa di custom Naik turun kayak gitu di bagian belakangnya Tapi kalau untuk emperor Dia bisa dilipat teman-teman Jadi perbedaannya seperti itu Kalau untuk dari jarak akurasi Sama ya itu bisa hingga 20-50 meter Dan jarak jangkauannya bisa sampai 100 meter Nah kalau untuk teman-teman bediler Yang Mau koleksi senapan angin semi-auto Lebih baik ambilnya semi-auto emperor ini ya Tapi kalau kalian maunya Yang Semacam FX Impact M3 Yang sudah ada regulatornya Kalian bisa ambil FX Impact seperti ini Keduanya Sudah sama-sama Ada include Kopernya juga Teman-teman bediler kayak gitu Jadi kalian kalau mau beli Bingung Kalian pertimbangkan dulu aja Seperti itu Lalu untuk selanjutnya Apalagi ya Nah mungkin itu aja sih ya Teman-teman bediler Kalau untuk dari segi perbedaan Persamaan ya Atau mungkin kalau dari Anginnya Anginnya ya juga sama Diisi 2700 PSI Untuk safety-nya Terus jarak akurasinya juga sama Untuk mimis yang recommended Sama-sama minimal bisa pakai mimis hercules Jangan pakai mimis kiluan ya Seperti itu Supaya tidak mudah macet Dan karena soalnya Kalau mimis kiluan itu Gampang ada yang pecah Ada yang peok Jadi Tidak bagus untuk akurasi Dari senapannya Ya bisa macet juga Di dalam larasnya Ya teman-teman bediler Kayak gitu Kalau dari segi ringan Kayaknya Sama aja ya Teman-teman bediler Sama-sama berat Mungkin beratnya Kurang lebih 4 kg Hanya untuk unit only Seperti itu Jadi Kalian kalau mau beli senapan ini Keduanya sama-sama Spek di game Spek kompetisi Seperti itu Jadi untuk kalian Tinggal pilih Mau yang sudah ada regulatornya Atau mau yang Sudah semi-automatis Ya seperti itu Untuk harganya berbeda nih Agak jauh juga Bedanya Kalau untuk PCP Emperor ini Kalian bisa order Di harga Yaitu 8,5 juta rupiah Untuk unit only Sedangkan untuk PCP FX Impact Kalian bisa order Mulai dari 10.500.000 Agak lumayan jauh ya Untuk harganya Tapi ya Tergantung selera Masing-masing Untuk kalian yang ingin order Bisa untuk langsung hubungi CS kami Untuk info pengorderan Dari 2 unit senapannya Ya seperti itu Oke teman-teman Budelar Untuk pengiriman Kita siap kirim Ke seluruh wilayah Di Indonesia Jadi jangan takut Kalaupun kita gak bisa kirim Kita tetap bisa kirim Ya seperti itu Oke mungkin sekian dulu Informasi dari saya Terkait 2 unit senapan ini Siapa tahu Kalian mau beli Salah satunya Bisa sekali ya Jadi nanti bisa Untuk langsung hubungi CS nya aja Oke gitu dulu Terima kasih banyak Dan salam satu laras Sub indo by broth3rmax